PT Bank Negara Indonesia Persero TBK dan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero melakukan penandatanganan fasilitas kredit sindikasi proyek Jalan Toh Cineri Jagorrawi atau yang dikenal dengan Toh Cijago. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari dua perusahaan terhadap pembangunan proyek strategis nasional Jalan Toh Cijago dengan nilai 2,68 triliun rupiah. Pemberian fasilitas ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi digerah BNI-46 pada selasa siang. Proses penandatanganan dilakukan oleh pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 3 BNI, Rudy Sihombing, didampingi pemimpin Divisi Sindikasi dan Solusi Korporasi, Romel Sitombur, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SNI, Sylvie Gani, dan Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muxin. Disaksikan juga oleh CEO Kompas Gremedia, Lili Utama. Penyaluran kredit kepada PT Translingkar Kita Jaya oleh Bank BNI dan PT SNI memiliki nilai pembiayaan sindikasi sebesar 2,68 triliun rupiah dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun. Dana ini akan digunakan untuk memuluskan pengadaan tanah yang menjadi salah satu kendala pada saat ini. Dalam pengadaan tanah ya, kan pengadaan tanah tapi dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian badan usaha tetap membantu pemerintah untuk segera mungkin tanah itu bisa dibebaskan. Jadi walaupun itu tugas pemerintah, badan usaha tetap ikut membantu untuk mempercepat proses tersebut. Pembiayaan bantuan dalam proyek pembangunan jalan tol Cine Reja Gurawi ini merupakan bukti komitmen Bank BNI dan PT SNI dalam mendukung program pemerintah terkait pembangunan proyek strategis nasional. Melalui dana ini, PT Translingkar Kita Jaya menargetkan pembangunan tol Cine Reja Gurawi ini dapat terampung pada Juni 2022 mendatang. Saat ini sudah mencapai kurang lebih 20-23 persen lah ya progres klusi di lapangan. Ini akan kita kebut mudah-mudahan di bulan Juni kalau memang tanahnya bisa selesai tepat waktu, bulan Juni bisa kita operasikan. Sehingga kalau seksi 3-2 operasikan, maka seluruh ruas tol Jor 2 akan tersambung secara utuh. Penyaluran kredit ini turut mempercepat target penyelesaian pembangunan jalan tol Jujago. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara utuh mulai pertanahan tahun 2022 mendatang.